Ini sekolahku, tempat dimana aku memulai semua kisah-kisahku. Namaku Evelyn, dan ini ceritaku. Aku berada di jenjang SMA, sama seperti layaknya murid-murid sekolah pandu umumnya. Aku berangkat pagi ke sekolah, dan kerjaanku adalah belajar, belajar, dan belajar. Namun ada satu hal yang membuatku berbeda dari yang lain. Aku cinta Indonesia. Di zaman modern ini, sudah jarang ditemukan orang-orang yang peduli dengan budaya Indonesia. Menjelang datangnya hari keberikan Indonesia yang ke-70, kepala sekolahku menyuruhku untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia. Namun yang berbeda daripada yang lain, yang istimewa. Aku pada awalnya terbingung. Apa yang harus kubikin? Apa yang harus kubuat? Apa yang istimewa? Namun pada akhirnya, aku tahu apa yang harus kubuat. Galeri Foto Peristiwa Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Galeri ini juga sering disebut dengan nama lain, yaitu Napak Tilas, yang nantinya akan berisikan foto-foto peristiwa perjuangan para pahlawan bangsa, yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aku memulai semuanya dengan sendiri. Tidak ada satu orang pun yang berminat untuk membantuku. Walaupun semua dikerjakan sendiri dan terkadang terasa sulit, aku percaya aku pasti bisa. Satu demi satu aku tempel. Tentu bukan pekerjaan yang mudah, tapi akan aku selesaikan. Aku juga gemar menari. Tarian Indonesia. Begitu banyak keragamannya yang membuat budaya lebih berwarna. Itulah tarian Indonesia bagiku, namun tidak bagi yang lain. Mereka lebih menyukai tarian modern, tarian yang enerjik, dan menggunakan musik keras yang menentu. Mereka tidak dapat menerima tarianku. Mereka tidak mengerti apa arti dan makna tarian Indonesia yang sesungguhnya. Apanya dapat melihat mereka menari dengan semangat, dan aku terduduk mengamati mereka. Bertanya-tanya, apa makna dari tarian modern? Apa yang membuat mereka tidak dapat menghargai tarian tradisional? Hari-hariku sekarang, kuisi dengan menyelesaikan nampak tilasku. Helai demi helai, ku tempel. Hari demi hari, terlewatkan. Tak terasa. Nampak tilasku hampir selesai. Terkadang aku lolah. Hanya dapat menunggu dan mengamati. Kulanjutkan setiap hari untuk menempel nampak tilasku. Aku hampir menyelesaikan nampak tilasku. Lembar demi lembar ku tempel. Hanya tersisa sedikit lagi. Sampai suatu ketika. Di saat ku menari. Mengapa aku merasa hampa? Aku hanya dapat menari sendiri. Aku hanya dapat mengekspresikan tarianku sendiri. Aku merasa hidupku ini tidak bahagia. Bukannya seharusnya aku bahagia. Bukannya seharusnya aku senang semua pada akhirnya akan selesai. Semua dapat berakhir seperti apa yang aku harapkan. Tetapi Apa rasa yang mengajal ini? Apakah karena aku tidak dapat diterima dengan semua perbedaanku? Apapun itu, Aku akan tetap positif. Semangat! Pada akhirnya, Dapak tilas ini berhasilku selesaikan. Sesuai dengan keinginanku. Pada hari itu, Aku lewati hari seperti biasa. Siapa sangka, Sebuah tangan terlulur diikuti dengan sebuah senyuman. Aku berkata dalam hati. Aku diterima. Dan pada hari itu, Kita menjadi sebuah kesatuan yang tidak membeda-bedakan. Tidak saling membanggakan maupun merendahkan. Kita semua menjadi satu. Kami pun juga mengolaborasikan tarian kami. Dan jadi sebuah tarian tradisional modern yang bisa aku bilang sangat luar biasa. Unik. Dan penuh dengan makna. Dan aku merasa sangat bahagia. Kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan. Rasa diterima. Dan kami pun juga bertukar cerita. Mencik, menceritakan segala hal dari A sampai Z. Kamu juga bertukar tawa yang mengkritiki perutama. Ternyata, Hal baik sekecil apapun yang pernah aku lakukan, Dapat menggerakkan hati setiap orang yang menerima kebaikan itu. Walaupun hanya tidak disengaja, Tetaplah tebarkanlah senyuman. Maka orang-orang pun akan membalas senyuman itu. Aku berjalan melewati lorong sekolah. Dan aku terbingung. Banyak orang berkumpul di depan apaktilas yang kubuat. Ternyata, Aku tersadar, Bahwa setiap hal kecil yang aku lakukan, Dapat menjadi terang, Dimana kegelapan itu berada. Dan inilah akhir dari ceritaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!